Bukti jangkang sawit Indonesia jadi lirikan banyak negara. Provinsi Sulawesi Barat mengespor 10.500 ton jangkang sawit senilai 4 miliar rupiah ke Jepang. Pengiriman perdana ini dilakukan di pelabuhan belang-belang kejamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju. Di sini ada kedua tempat yang berlansi yaitu kegiatan ekspor pumpkin ekspor itu untuk ke Jepang dan Foco Jepang. Jadi tanggungnya adalah seperti itu. Pelepasan dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar, anggota DPRD Hatta Kainang dan Kepala Kantor Pelabuhan Belang-Belang Mamuju, Kabupaten Kristina Anton. Ali berharap ekspor jangkang sawit ke Jepang berdampak pada pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat. Ia pun juga berharap komunitas lain asal provinsi ini bisa diekspor ke negara lain. Ali menyebut masih banyak komunitas lainnya diharapkan dapat diekspor ke negara lain seperti Getah Binus. Ia menyebut berbagai komunitas milik daerah ini dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Ali juga mengklaim pelabuhan di Sulawesi Barat layak digunakan untuk mengekspor. Ali memastikan bahwa pemerintah daerah akan memberikan pelayanan maksimal dalam rangka ekspor. Ia juga menyampaikan pemerintah Sulbar akan memberikan pelayanan yang maksimal dalam rangka kegiatan ekspor. Dan di Sulbar akan segera dibangun sejumlah instansi pemerintah yang mendukung lancarnya ekspor komunitas Sulbar seperti biaya dan cukai, imigrasi, serta karantina kesehatan. Anggota DPRD Sulawesi Barat meminta masyarakat mendukung kegiatan ekspor dengan mengembangkan komoditi. Karena Sulawesi Barat kaya akan sumber daya alam dan memiliki sejumlah komoditi di berbagai sektor seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan yang bisa diekspor. Kementerian Pertanian pun memfasilitasi ekspor cangkang sawit Sulawesi Barat melalui karantina pertanian Mamuju. Kepala Karantina Pertanian Mamuju, Agus Karyona menyampaikan, instansinya membantu dalam hal pemeriksaan dokumen, fisik, hingga perlakuan fumigasi menggunakan zat kimia posbin. Berdasarkan data sistem data otomasi perkarantinaan, volume ekspor cangkang sawit 16,7 ribu ton atau setara dengan 22,9 miliar rupiah ke Thailand pada 2020, pengiriman dilakukan dua kali. Tahun lalu pengiriman sampel dilakukan dua kali ke Jepang sebanyak 15 kilogram. Agus menyebut cangkang sawit diminati di pasar mencana gara sebagai sumber energi biomasa terbarukan. Jepang perlahan mulai meninggalkan penggunaan bahan bakar fosil. Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Bambang berharap, pelepasan ekspor ke Jepang mampu membangkitkan gairah ekspor produk pertanian di Sulawesi Barat. Berdasarkan IQFest, ekspor cangkang sawit mencapai 102,9 ribu ton atau 537,1 miliar rupiah pada awal tahun ini. Frekuensi pengirimannya 39 kali. Tahun lalu sertifikasi diberikan untuk ekspor 1,3 juta ton atau setara dengan 7,8 triliun rupiah. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo agar terwujud program kementan mulai dari menggali potensi ekspor yang ada di daerah hingga mengawal komoditas tersebut tiba di negara tujuan. Sebagai informasi, potensi ekspor cangkang sawit Indonesia terbuka lebar. Pasalnya, banyak negara yang berminat membeli cangkang sawit Indonesia karena kualitasnya yang baik. Ketua Umum Apcasi, Diki Ahmar mengatakan, cangkang sawit Indonesia dimenati oleh banyak negara karena karakteristik cangkang sawit Indonesia yang tebal. Sementara negara lain yang juga pengespor cangkang sawit seperti Malaysia memiliki karakter yang tipis. Selain karena karakteristiknya, kalori yang dihasilkan dari cangkang sawit Indonesia juga cukup baik berkisar antara 3.900 hingga 4.200. Menurut Diki, pemeliharaan cangkang sawit juga terbilang mudah dibandingkan wood pellet atau pellet kayu yang membutuhkan gudang tertutup dengan kondisi kelembapan khusus. Dia menuturkan saat ini Jepang merupakan pasar terbesar bagi cangkang sawit Indonesia. Dia memperkirakan Jepang akan menjadi pasar utama untuk komoditas tersebut. Ada pun pasar ekspor cangkang sawit Indonesia adalah Jepang, Thailand, Taiwan, Korea Selatan, dan China.